Intro Pemirsa Suyanto.id Ketemu lagi dan mudah anda semua selalu sehat walafiat Ketemu di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang banyak Juga channel untuk Amrama Proof Media Sosial Nah maaf kali ini kita akan bincang-bincang dengan sahabat lama saya Selama gak ketemu, bila-bila bisa dua tahunan gak ketemu Dan beliau adalah Prof. Dr. Tony Toharudin Beliau sekarang adalah Kepala LLDT, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Jakarta Entah nanti wilayahnya mana saja, nanti mungkin Jakarta saja Nanti kita bisa bertanya Dan apa tema kita? Kali ini tentu adalah soal bagaimana peningkatan kualitas pendidikan tinggi Terutama bagi PTS Nah ini adalah episode pertama Dan jangan lupa klik subscribe dan share Supaya anda termasuk dari bagian untuk belajar sepanjang hayat Dan berbagi pengetahuan terhadap sesama Kalau video ini sampai kepada anda Ini berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Yono MPD Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganya di Kabupaten Ngawi Baiklah kita tanya, maksud saya kita siapa Prof. Tony? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Tony Waalaikumsalam Prof. Tianto Nah apa kabar Prof? Alhamdulillah Sekarang Prof. Tony kan sudah beralih peran Yang dulu lama diban Saudara Prof. Tony dulu lama diban Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Dan sekarang di Priamanah Baru Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan RESTEC Nah sejak kapan Prof itu mengembang tugas itu? Agustus 2023 Oke ya sudah hampir akan satu tahun Ya akan satu tahun Nah apa ini yang diprioritaskan Prof? Karena wilayah kan Jakarta saja itu Kan PTS di Jakarta itu beda dengan PTS Misalkan di luar sawah yang Tentu saja infrastrukturnya itu tidak sehebat di Jakarta Apa itu yang dilakukan? Ya terima kasih Prof. Tianto LLDQ wilayah tiga Jakarta Itu punya 270 perguan tinggi swasta Termasuk 4 perguan tinggi negeri UNJ kemudian UPN Keteran Kemudian dua politeknik Tapi khusus untuk negeri Itu hanya terbatas pada Pembukaan dan penutupan program studi Sedangkan yang lainnya itu Apa namanya Semua itu foksi LLDQ Untuk memfasilitasi Mutu Perguan tinggi swasta yang ada di DKI Jakarta Prof. Maha menyelah ya Jadi yang untuk negeri Itu tugas Penjenengan Itu hanya terkait Pembukaan dan penutupan Soal skim kualitas Itu direct ke kementerian Begitu maksudnya? Ya betul Dan PTNnya PTN yang belum PTN BH Oke Kemudian Oleh karena itu Sebagian besar Tupoksinya Itu berada Untuk pengembangan dan pembinaan PTS Yang ada di Jakarta Ya betul Apa saja ini ya Yang programnya Prof? Ya Pertama saya masuk Agustus 2023 Ada beberapa prioritas Yang harus saya Langsung Tancap gas Misalkan terkait dengan Satuan tugas Pencegahan penanganan Keterasan seksual Oke Jika existing Saya masuk itu Hanya 13 PTS Yang sudah punya satgas Ya Dan sekarang sudah 138 PTS Jadi saya Kebut untuk Menambah kuantitas satgas Untuk melakukan pencegahan Karena Empiriknya mengatakan bahwa Banyak sekali kejadian Tentang kekerasan seksual Kehundungan Dan lain-lain itu Ya Yang itu didivisikan oleh Mas Menteri sebagai Tiga dosa besar pendidikan kita Ya Tiga dosa besar pendidikan Itu yang pertama Yang kedua Sebetulnya kami baru Meluncurkan Beberapa program prioritas Tapi Saat Masuk Kami juga sudah melakukan Sebetulnya akklarasi itu Di antaranya adalah Percepatan Penaikan jabatan fungsional Dari para dosen Yang ada di wilayah Tiga DKI Jakarta Tahun 2023 Target kami Hanya 60 guru besar Tetapi Alhamdulillah 2023 116 Guru besar Dari target 60 yang Direncanakan Nah untuk tahun ini Kami ingin juga Lebih kencang lagi Dengan Melaunching Tiga Program prioritas Ya Dan kami Berikan Label EL 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 ELANG 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 Sayang saya tidak bisa Maksud saya ELANGnya ELANG itu Yang dimaksud Burung itu Ya Burung ELANG Bondol Oke Burung ELANG Yang Langka Saat itu Gubernur DKI Menjadi Sebuah Apa namanya Maskot Kota Jakarta Oke Karena ELANG ini Sudah Mau punah Sehingga harus Dijaga dengan baik Sehingga kami Memberikan label EL EL yang pertama Adalah EL123 Kami Luncurkan Pada saat Ratkorda Wilayah Tiga DKI Jakarta Maknanya Adalah Satu Ini Adalah Satu Guru Besar Oke Duanya Adalah Dua Lektor Kepala Tiganya Adalah Tiga Lektor Lektor Orang Ya Lektor Jadi Seorang Guru Besar Itu harus Mengkader Membina Dua Lektor Kepala Dan Tiga Lektor Tentunya Dalam Disiplin Ilmu Yang bisa Sama Dan Bisa Juga Multidisiplin Karena Guru Besar Ini Sebagai Leader Beliau Harus Mengakselerasi Dua Lektor Kepala Untuk Menjadi Guru Besar Nah Prof Menyelah Prof Tugas Guru Besar Itu Itu Secara formal Sekarang ada Aturan memang Kebajikan Atau Optional Kalau Dia Melakukan Dia Dapat Kredit Kalau Tidak No Problem Zaman Saya Enggak Ada Karena Zaman Baul Jadi Itu Bagus Itu Bahwa Seorang Guru Besar Harus Bisa Menciptakan Kader Tapi Itu Sudah Diatur Dalam Kementerian Dalam Permen Atau Itu Merupakan Sarat Informal Yang Harus Dicapai Oleh Mereka Yang Mau Ke Guru Besar Gimana Ya Sebetulnya In fact Bahwa Seorang Guru Besar Kan Sebagai Pembina Untuk Dosen Di Bawahnya Terutama Fungsional Dari Lektor Kepala Mampu Teknik Dan Itu Bukan Merupakan Suatu Peraturan Tapi Inisiatif Saja Supaya Bisa Mempercepat Dosen Yang Lektor Kepala 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 Mbak Bisa Langsung Ke Guru Besar Ya Untuk Anulah Menciptakan Kultur Baru Saya Kira Ya Kultur Baru Dan Sebetulnya Merupakan Satu Program Yang Sangat Bagus Menurut Saya Karena Guru Besar Itu Harus Berfungsi Sebagai Itu Karena Di Dalamnya Nanti Ada Requirements Requirements Yang Harus Dicapai Oleh Seorang Lektor Kepala Untuk Mencapai Dulu Besar Dan Itu Bisa Dilakukan Dengan Katakanlah Mempublikasikan Satu Karya Bersama Dan Tentunya Kalau Requirements Wajibnya Adalah Sebagai Autor Pertama Maka Si Lektor Kepala Ini Harus Menjadi Autor Pertama Di Dalam Proses Penulisan Memang Problem Utamanya Guru Besar Itu Publikasi Untuk Jurnal Yang Memiliki Reputasi Yang Sekarang Lebih Dimonopoli Oleh Skopus Index Walaupun Ada Index Yang Lain Tentu Saja Itu Untuk Tandem Membuat Publikasi Bersama Itu Sangat Penting Tetapi Seperti Dikatakan Prof Tony Tadi Adalah Betul Bahwa Yang Dibina Itu Harus Menjadi Penulis Utama Tapi Jangan Sampai Juga Bahwa Guru Pesarnya Itu Hanya Dopleng Lawa Jadi Ini Penting Juga Kultur Itu Diciptakan Ya Betul Kalau Seorang Academic Leader Pasti Harus Menjalankan Sesuatu Sesuai Dengan Norma Dan Etika Yang Jelas Jadi Artinya Fungsi Sebagai Academic Leader Itu Betul Demikian Juga Untuk Lektor Dan Lektor Kepala Juga Ada Requirement Wajib Yang Dipenuhi Oleh Seorang Kandidat Lektor Kepala Dan Itu Sudah Implemented Sekarang Di Keberapa Perbuan Tinggi Untuk Melakukan Itu EL 123 Dan Mudah-mudahan Program Ini Bisa Mempercepat Kuantitas Dan Meningkatkan Kualitas Seorang Dosen Untuk Mendapatkan Jabatan Fungsional Prof Itu Bagaimana EL 123 Itu Cara Sosialisasinya Kepada PTS PTS Itu Mereka Dibat Duduk Bareng Atau Bahkan Ada Yang disebut Dengan Apa Klinik Untuk Membuat Publikasi Ya Kumpulkan Dalam Waktu Dua hari Membawa Artikel Yang sudah Dalam Bentuk Bahasa Inggris Kemudian Diberikan Feedback Dan Sebagainya Apa Ada Begitu Ya Betul Apa yang disampaikan Prof Kita punya Klinik Tetapi Pada Saat Awal Kami Mengumpulkan 500an Guru Besar Yang Ada DKI Di Rapat Ordinasi Wilayah Untuk Menjelaskan Tentang Program Ini Jadi Dari Sekian 500an Guru Besar Itu Nanti Kita Akan Membuat Inisiatif Sendiri Bagaimana Cara Yang Harus Dilakukan Tetapi Kami Sebagai LDK Juga Memang Ada Fasilitas Untuk Apa Namanya Tentang Katakanlah Penulisan Publikasi Ilmiah Kemudian Juga Mereka Membawa Grab Artikel Yang memang Sudah Siap Disubmit Begitu Untuk Diberikan Arahan Oleh Para Guru Besar Seperti Apa Publikasi Itu Bisa Accepted Di Sebuah Jurnal Yang Dituju Dan Itu Sudah Kita Lakukan Momen Momen Itu Terhadap Para Calon Guru Besar Maupun Calon Rektor Kepala Nah Prof Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Tekanan Untuk Publikasi Itu Kan Luar Biasa Calon Guru Besar Sehingga Semua Upaya Dikerahkan Kesana Ada Enggak Moral Hazard Terhadap Requirement Itu Sehingga Ada Riset Riset Yang Itu Hasil Fabrikasi Falsifikasi Dan Fiktif Dan Sebagainya Itu Ada Enggak Prof Ini kan Juga bagian lain Harus Ditegah Memang Suatu Kebijakan Itu Tidak Jarang Moral Hazard Itu Sudah Embedded Sejak Awal Kalau Tidak Diantisipasi Gimana Prof Kembali Ke Hal Tadi Bahwa Seorang Akademik Leader Juga Harus Terus Mengingatkan Mereka Di dalam Hal On the Right Track Di dalam Hal Publikasi Pemilihan Jurnal Jurnal Yang Dituju Itu Menjadi Satu Hal Yang Harus Diketahui Oleh Mereka Kemudian Hal Apa Saja Juga Yang Apa Namanya Bisa Melanggar Kode Etik Yang Sudah Kita Tetapkan Itu Juga Selalu Kita Sampaikan Kepada Para Calon Guru Besar Maupun Lektor Kepala Karena Kalau Tidak Nanti Bisa Salah Arah Dan Terbukti Bahwa Beberapa Usulan Guru Besar Yang Disampaikan Oleh Para Dosen Di Wilayah Tiga Banyak Juga Yang Terkena Apa Namanya Jurnal Jurnal Yang Pada Saat Direview Oleh Reviewer Itu Sudah Tidak Layak Lagi Atau Discontinue Ataupun Hal lain Karena Memang Tidak Di Planning Dengan Baik Seperti Apa Submit Yang Harus Dilakukan Oleh Mereka Terhadap Jurnal Jurnal Yang Reputasi Dan Sekarang Memang Sudah Sangat Jelas Reviewer Juga Tidak Terlalu Surit Untuk Mereview Syarat Khusus Ini Karena Apa Namanya Prosedur Operasional Standar Yang Diberikan Oleh Christech Diki Sudah Sudah Sangat Jelas Jurnal Apa Saja Yang Bisa Dijadikan Sebagai Persyaratan Untuk Guru Besar Oke Baiklah Jadi Para Pemirsa Terutama Para Calon Guru Besar Jangan Sampai Bahwa Anda Semua Terjebak Pada Jurnal Predator Sehingga Begitu Publish Ternyata Diumumkan Sudah Tidak Terindex Kopus Oleh Karena Itu Harus Memahami Bagaimana List Jurnal Predator Sudah Ada Di Kementerian Dan Saya Yakin DLL Diktir Juga Tersedia Baiklah Prof. Terima Kasih Atas Kehadirannya Di Surianto.id Insya Allah Kita Minggu Depan Ketemu Lagi Untuk Bincang Bincang Persoalan Perluan Tinggi Di Wilayah Yang Pak Tony Sedang Mendapatkan Amal Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Kasih Terima